Intro Salam sejahtera berita hari ini di petik dari FMT PRU 15 Wan Junaidi Yakin PM bubar Parlimen lepas budget 2023 Petaling Jaya seorang Menteri Kabinet Yakin Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hanya akan membubarkan Parlimen selepas membentangkan budget 2023 selain faktor lain seperti musim tengkuju dan banjir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuan Ku Jafar berkata beliau juga menolak pembubaran akan berlaku pada 1 September seperti yang tular di media sosial kerana menyifatkan tindakan itu dibuat cybertrooper Katanya perjalanan pilihan raya akan terjejas memandangkan risiko banjir di beberapa negeri bermula November hingga Februari Saya cukup yakin bahwa Perdana Menteri akan menunggu budget 2023 dahulu Biasanya orang politik akan gubal budget yang baik sebelum ia dibentang dan diluluskan di Parlimen Apabila dah lulus rakyat dan menikmati kebaikan budget itu baru sesuai kalau nak bubar bubarlah ketika itu lapor berita harian terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.